oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi teman teman di video kali ini ini ada headlamp CRV ini tahun 2002 ya generasi kedua ini lampunya kuning jadi kita coba untuk dibersihkan ini ngembun juga kita coba cuci gimana prosesnya nanti apakah berhasil jadi separah ini dan ada retak retaknya sih gak ya cuman airnya masuk ke dalam nanti kan kita coba di di beningkan lah kayak baru lagi apa gak hasilnya nah ini kalau yang sebelah kiri masuk embun dia cuman airnya gak sampai masuk ke dalam tadi kayak parah kali cuman ini udah parah juga udah kusam ya bang oke nanti kan kita coba diperindah lagi dipercantik nah ini namanya wahyu nih ini cukup parah tapi gak ada pecah ya masuk air aja ini mau CRV mau kita ganti shock juga shock Trivindo Trivindo sepasang kanan kiri depan ini kena 100.500.000 kanan kiri CRV generasi kedua tahun 2002 Matic nah ini kalau di Medan harganya cukup murah ya ini kami mau jual ini 50 juta pajak panjang baru diperpanjang minusnya ya diperbaiki itu telampu tadi kami perbaiki 50 juta shock kami ganti belakang baris ketiga wuih keren ya ada tiga barisnya harganya cukup murah memang kita jual ya ambil ambil untung dikit aja ini sayangnya ini belakang gak ada untuk bannya tapi ban serap tetap ada di bawah kursi baris ketiga nah ini tetap ada ban serap ya cuman kalau mau cantik sedikit ya di salon gitu ya salon kayak gini 600.000 di Medan mesin bodi interior 600.000 kalau mobil-mobil kecil AVU gitu cuman gopek oke kita akan lihat nanti proses hacklemnya untuk mencucinya gimana ini proses pengikisan ini pakai kaca bukanya gak nampak pak bukanya aja nampak iya oke siap tangannya aja nih tangannya aja nih tangannya tau orang tangannya tau juga tapi kan channelku kan gak terkenal channel dedikobuzir bang iya nanti bakalan naik lah kalau dia sebelum diampas nih bang ya kayak gini dulu gitu ya namanya ngicip keadaan apa biar dia bercepat ya menghilangkan retak seribu menghilangkan retak seribu ini namanya proses menghilangkan retak seribu ini ilmu juga ini nah nanti proses bukanya juga ribet bukanya perlu lem perlu keahlian khusus lah seperti itu di siapain pun nanti bagian kertas pasir dulu pun saya pun kayak gitu juga selama dua tahun dulu belajar bagian luar dan dalamnya ini hasil dari pengikisan retak seribu tadi ya jadi inilah dia di dia gak dikorek pakai kaca jadi halus dia nah ini udah parah nah ini tinggal di amplas lagi nah ini untuk jenis kertas pasirnya nih yang tiga dua puluh enam ratus yang kasar kemudian ini berapa gak ada seribu dua ratus ini yang paling halus nah jadi ada empat macem dua ribu dua ribu satu lagi ya boleh dikasar lagi dua ribu gak ada gak ada gak ada gak ada gak ada jadi dua ribu nah ini dia dua ribu nah jadi empat macem enam ratus dulu tiga dua puluh seribu dua ratus baru dua ribu ini yang paling halus atas pasirnya juga ini yang bagus dua enam ratus oke ataupun goresan kertas pasirnya masih ada gak dia halusin lagi bang ya kalau dia udah halus langkah proses tersebut akan berlanjut membakar ataupun dibuka dibelak bagian nah ini panggih kompon ya ini langsung gilat ya selamat menikmati ini udah dipoles sekali nih jadi ini memang harus dibelah jadi dari dalam juga di kilati juga ini dari luar udah untuk dilihat aja retak seribunya udah hilang jadi udah tipis ini untuk proses pelekangan lem yang ada disitu jadi akan dibelah harus dipanasi dulu ini bukan head dryer untuk mamak-mamak rambut itu ya beda ya jadi ini lebih panas nah ini setelah dibuka jadi ini udah pernah dikerjai juga ya bang ya udah pernah dikerjai ini mungkin yang kedua atau yang ketiga mungkin ini nah udah pernah di lem nanti dibersihkan semua ini yang masuk air tadi nih yang kuning-kuning karat-karat nah ini dia oke nah itu mikanya tuh iya iya amin nah ini dia ini karatnya ini nanti dipoles lagi nih sama abang ini baik kilat yang dalamnya kuning tadi udah cantik ini udah kilat lagi dia ini proses pengeringan oke selamat menikmati ini proses pengeleman silikon oke teman-teman jadi seperti inilah hasil akhirnya setelah dikerjai warnanya sudah kembali bening lagi seperti like new lah ya kalau kita bilang baru sih nggak begitu kelihatan baru tapi seperti baru iya nah ini setelah restorasi teman-teman gimana menurut kalian teman-teman jadi menurut saya sih dengan harganya 500 ribu udah datang ke rumah ya udah lumayan worth it banget dan ini untuk mobil CRP kalau mobil yang agak kecil mungkin pengerjaannya lebih cepat dan biayanya lebih murah oke teman-teman sampai disini dulu video kita kali ini semoga video ini bermanfaat jangan lupa like dan di subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh